Tentunya Mas Bram, di dalam satu industri, kalau kita hanya memfokuskan diri pada domestic market, tentu industri itu tidak akan sustain. Sehingga tentunya Defend ID ini juga akan berfokus untuk memasarkan ke luar negeri. Dan kita mampu untuk itu. Seperti yang kita ketahui juga PT. PAL Indonesia telah berkontrak dengan UAE untuk mensuplai LPD. Dan segera Geri Sun juga akan berkontrak dengan Filipina untuk kapal yang sama. Kemudian PT. Pindad juga menjalin kerjasama banyak dengan UAE, dengan KETAR misalnya. Kemudian PT. Pindad juga sudah mensuplai untuk negara-negara tetangga. PT. Pindad juga sudah bekerjasama dengan Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Dan terakhir juga Thailand sudah memakai produknya PT. Pindad. Dan PT. DI, terutama produk 235, CN235, dan 212, itu sudah menyebar di pasar-pasar global. Dan diharapkan ke depannya. Oke, baik. Boleh lanjutkan kembali Pak Bobi. Dan diharapkan tentunya dengan strategi partnership kita dengan prinsipal-prinsipal teknologi, kita mengharapkan Indonesia ini menjadi hubnya teknologi dari prinsipal-prinsipal tersebut untuk pasar-pasar regional, terutamanya pasar Asia. Oke, baik. Ini bicara juga terkait tantangan gitu ya, menjual alutsista ke internasional. Sepertinya apa sih, ataupun apa begitu kendala utamanya dari industri pertahanan tanah air, Pak? Bobi, apakah memang dari segi brandingnya kurang karena lebih bagus branding-branding dari industri senjata di negara lain atau seperti apa? Ya, kekurangan kita masih dalam bentuk catch-up dari teknologinya, itu masih sedikit tertinggal kalau kita banding dengan prinsipal-prinsipal teknologi yang selama ini tidak ada. Jadi kalau kita dibanding PTDIU kita jauh tertinggal dari Airbus. Kalau kita banding PT Pindad kita itu jauh tertinggal dari Rimetal. Tapi ini adalah tantangan buat kita ya, untuk berstrategi partnership dengan prinsipal-prinsipal asing ini untuk menjadikan Indonesia sebagai teknologi hub, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kita bagaimana men-catch-up ketertinggalan teknologi kita. Itu pertama. Yang kedua tentunya, seperti yang Mas Bram sampaikan tadi, masalah branding. Tentunya jika kita berstrategi global partnership dengan prinsipal-prinsipal teknologi ini, tentunya akan menjamin kualitas produk dan branding dari produk-produk pertahanan kita. Tapi kami cukup yakin ya, belajar dari supply yang dilakukan oleh PTDIU banyak negara untuk CR235, kemudian banyak juga permintaan-permintaan terhadap produk-produk PT.PAL, kemudian banyak juga permintaan-permintaan untuk produknya PT.Pindad. dan kami sangat yakin bahwa Indonesia akan menjadi poros masa depan untuk industri pertahanan di regional. Baik, poros masa depan industri pertahanan di regional. Tapi kalau kita bicara terkait target begitu yang ditentukan oleh Presiden Joko Widodo, kita akan bisa menembus 50 besar dari industri pertahanan global. Apakah memang rencana ini juga jadi rencana yang optimistis saja atau justru memang sebetulnya memungkinkan Pak Bobi? Ini sesuatu yang harus kita capai, Mas Graf. Ya, melihat belanja domestik pertahanan kita itu tidak sedikit ya. Yang selama ini itu boleh dibilang belanjanya lebih banyak ke luar negeri. Tapi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pada saat ini, terutama dari Kementerian Pertahanan, di mana ada komitmen yang kuat untuk belanja lebih banyak ke dalam negeri. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, ada sedikit komitmen bahwa belanja 50% ke dalam negeri. Dan akan memprioritaskan kepada BUMN industri pertahanan jika secara teknologi kita mampu untuk kuasai. Jadi ini merupakan modal yang besar untuk industri pertahanan, BUMN industri pertahanan ini atau DPNID, untuk maju lebih besar. Nah, kalau kita mengadres pasar-pasar domestik ini saja, periodically, kita akan bisa menjadi 50 besar dunia. Di mana kalau kita lihat perusahaan global, industri pertahanan, 50 besar dunia itu, kita akan achieve sekitar 3 sampai 3,5 miliar dolar. Yang mana pada saat ini, kami sudah berjalan untuk mendapatkan nombor itu. Okei. Okei.